Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas salah satu contoh soal kimia SMA. Jadi soal yang saya bahas kali ini adalah mengenai stoichiometri dan konsep molea. Saya rasa kalian pasti sering belajar tentang ini karena ini adalah salah satu materi yang wajib kalian pahami. Karena di soal-soal UN maupun soal-soal SBM PTN itu soal stoichiometri itu sering banget keluar dan berbagai macam. Seperti itu ya. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, saya harap kalian subscribe channel ini karena setiap hari kami upload video. Ada video matematika, fisika, kimia, dan biologi. Jangan lupa kalian nyalakan juga notification-nya. Oke, sekarang langsung saja ke contoh soalnya, saya bacakan dulu soalnya ya. Campuran 5 liter metana dan butana dibakar sempurna dengan oksigen. Jadi ini ada campuran ya, jadi campuran metana dan butana, yaitu totalnya 5 liter. Pada suhu dan tekanan yang sama, dihasilkan gas CO2 sebanyak 11 liter. Volume masing-masing gas metana dan butana adalah, jadi kita sekarang masing-masingnya. Dan kita cuma diketahui bahwa campuran tersebut totalnya 5 liter. Berarti pasti volume metana sama butana kalau ditambahkan pasti jadi 5 liter. Kita lihat pilihannya A sampai E, semua kalau ditambahkan itu menjadi 5. Nah, bagaimana cara kita tahu gas metana berapa liter, gas butana berapa liter? Ya, di sini kita tahu juga kalau dia menghasilkan gas CO2 sebanyak 11 liter kalau dibakar sempurna. Nah, 11 liter ini, itu ada totalnya juga. Ya, jadi totalnya kita tidak bisa tahu untuk CO2 yang dihasilkan dari metana berapa, dari butana berapa. Jadi, totalnya itu 11 liter. Seperti itu ya. Nah, berarti kita pertama kali itu harus menuliskan reaksi kimia terdahulu. Ya, ingat kalau misalkan kalian mendapatkan soal campuran seperti ini, kalian buat 2 reaksi ya. Jadi, kalian tidak bisa menuliskan metana dan butana, kalian tulis CH4 tambah C4H10 seperti itu. Jadi, itu bukan reaksi dia, dia hanya tercampur begitu. Jadi, dia tidak bereaksi, metana dan butana tidak bereaksi. Jadi, kalian salah kalau menuliskan reaksi kimianya, misalnya seperti CH4 tambah C4H10 tambah dengan O2 gitu. Karena CH4 sama CH4H10-nya tidak bereaksi. Ya, jadi kalian tuliskan 2 reaksinya ya. Yang pertama itu reaksi pembakaran dari metana. Ya, jadi saya tuliskan CH4 ditambah dengan O2, kalau pembakaran pasti ditambah dengan oksigen kan. Dia dihasilkan CO2 dan H2O. Ini pasti ya, jadi kalian harus ingat kalau reaksi pembakaran, terutama pembakaran hidrokarbon, itu pasti menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, untuk pembakaran yang satu lagi itu ada butana. Butana ingat ya, kalian reaksi kimianya, apa yang rumus kimianya apa ya? Kalau butana kan dia, C-nya ada 4. Karena dia itu akana, jadinya hanya sebanyak 2 kali 4 tambah 2. Jadi, C4H10. Ya, tuliskan kalian C4H10. Ya, jadi kalian harus tahu nih yang hidrokarbon itu misalnya seperti butena, terus apalagi pentena, terus heksuna, dan seterusnya. Kalian harus tahu rumus kimianya ya, C4H10 ditambah dengan O2, itu menjadi CO2 ditambah dengan H2O. Ya, nah kalau kalian sudah menuliskan rumus kimianya, maksud saya menuliskan reaksi kimianya, kalian sekarang menyamakan reaksinya. Ya, menuliskan persamaan reaksinya. Oke, saya rasakan sudah memahami ya, tetap menuliskan persamaan reaksi. Jadi, di sini C-nya ada 1, berarti di kanan juga C-nya ada 1. Untuk yang di kiri H-nya ada 4, di kanan juga ada 4, berarti di sini ada 2, A2O. Untuk O-nya, di kanan itu ada sebanyak 4, yang di kiri itu ada 2, berarti kan kasih 2 di depan O2-nya. Untuk reaksi yang di bawah, reaksi yang kedua, C4H10 tambah O2, menjadi CO2 tambah H2O. C-nya di kiri ada 4, di kanan ada 1, berarti di sini kalian tuliskan 4 di depan CO2. Untuk H-nya, di kiri ada 10, di kanan ada 2, berarti kalian tuliskan C5, 5H2O. Untuk O-nya, itu di kanan itu kalian totalkan ya, 4 x 2, 8 tambah 5, berarti 13. Di sini ada 2, berarti kalian bagi dengan 2, berarti 13 berdua. Atau kalian mau samakan juga boleh, kalian kalikan dengan 2. Jadi, 2 C4H10 tambah 13 O2, itu menjadi 8 CO2 tambah 10 H2O. Tapi saya diamkan saja, tidak masalah. Yang penting perbandingannya benar. Jadi, kalian boleh kalian kalikan dengan 2, atau tidak dikalikan dengan 2, tidak masalah juga. Yang penting kalian menyamakan reaksi-nya benar ya, seperti itu. Oke, sekarang saya tuliskan di sini, karena ini kan volume ya. Kita tuliskan di sini, volume, kecuali aku akan diketahui masa, seperti itu ya. Aku akan carikan diketahui masa, campuran gitu ya, misalnya. Kalian cari mol-nya, nanti mol-nya yang dibandingkan. Nah, ini kan volume dari CA4 tambah dengan volume dari CA4H10, kan dia totalnya 5. Ya, jadi kalau kalian anggap misalnya VCA4-nya itu X, misalnya. Kita nanti cari nilai X-nya. Jadinya nanti kalian masukkan ke persamaan yang diatasnya. Jadi, X tambah dengan volume dari CA4H10, itu adalah 5. Berarti, V dari CA4H10-nya, itu adalah 5 min X gitu. Jadi, sekarang kalian masukkan di sini X, CA4-nya, untuk CA4H10-nya kalian masukkan 5 min X. Nah, ini kan volume. Kalau misalnya volume, itu kan berbanding, perbandingannya sama dengan perbandingan koefisien. Ya, jadi kalau di sini CA4 dengan CO2, kalian lihat CA4 sama CO2-nya aja ya, karena kan diketahui CO2-nya. CA4-nya, CA4 banding CO2, 1 banding 1. Berarti CO2 yang dihasilkan juga sebanyak X liter, seperti itu. Ya, sedangkan untuk yang kedua, CA4H10 berbanding dengan CO2 kan, 1 banding 4. Jadi, kalau volume CA4H10-nya 5 min X, berarti ini dikali kan dengan 4. Jadi, 4 dikali 5 min X. Ini yang dihasilkan dari pembakaran CA4H10. Nah, ini kan totalnya ada 11 liter kan. Jadi, kalian tambahkan aja. Ini ditambah dengan ini, hasilnya ada 11 liter. Jadi, X ditambah dengan 4 dikali dengan 5 min X, itu ada 11. Jadi, kan 3 sederhanakan biasa, jadi X ditambah dengan ini dikali kan jadi 20, dikurangi dengan 4 X, itu ada 11. Ya, karena sederhanakan aja biasa ya, min 3 X. Ini 20-nya pindah ke kanan, jadi 11 kurang 20 min 9. Jadi, X-nya adalah 3. Nah, sudah diketahui kan, berarti kalau misalnya X-nya 3, berarti volume CA4-nya itu ada 3 liter. Dan untuk volume dari CH, C4-nya 10-nya itu ada 5 kurang 3, berarti 2 liter. Seperti itu. Jadi, untuk soal yang ini, jawabannya itu adalah 3 dan 2 B. Oke, sekian saja pembahasan saya untuk soal kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya. Kalau kalian ada yang kurang mengerti atau ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa komen di komentar ya. Oh iya, kalau misalnya kalian punya soal, misalnya kalian mengejarkan PR dari terus kalian nggak bisa ya. Atau kalian lagi latihan soal, kalian bisa fotoin soalnya terus kirim kami ya, kalau mau dibuatkan video pembahasannya. Oke, bisa kalian kirimkan di email yang tertera di description. Terima kasih.